Hayo, siapa yang udah nyicil belajar SKD CPNS? Gimana nih buat kamu yang udah daftar, udah mengakhiri pendaftaran CPNS? Atau kamu nih yang masih galau, gudagulana, mau daftar formasi apa ya? Jalur apa ya? Tenang teman-teman, masih ada waktu buat memantapkan hati mau milih yang mana. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman belajar TIU yang verbal. Gimana? Gak sabar nih teman-teman? Yuk kita mulai aja belajarnya. Oke kita ke nomor satu teman-teman, kalau ada tanda sama dengan berarti ini adalah sinonim atau persamaan kata. Nah oke, tips dari aku, tips di itunya ya teman-teman itu harus banyak latihan soal seperti ini. Karena nanti akan menambah kosa kata dari teman-teman. Kemudian kalau ada kata-kata pilihan seperti ini, ini bisa mencari persamaan katanya atau lawan katanya. Misalnya fertilitas. Fertilitas ini adalah bahasa biologi ya, bagi teman-teman yang masih ingat. Kata dasarnya adalah fertil yang artinya apa teman-teman? Subur. Fertil itu subur. Berarti kalau fertilitas adalah kesuburan. Kalau menyuburkan, itu bisa jadi persamaan katanya itu memupuk. Memupukkan sama aja menyuburkan. Kemudian kalau pembuahan itu sinonimnya adalah fertilisasi ya. Kalau fertilitas subur, fertilitas kesuburan. Fertilisasi adalah pembuahan. Kemudian kalau panen itu persamaan katanya apa? Itu tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai atau yang akan kamu dapatkan. Yang akan kamu panen. Seperti itu bahasanya. Nomor dua. Jurung. Persamaan katanya apa teman-teman? Ini adalah istilah asing menurut aku. Jadi gak semua orang tahu. Tapi kalau pengetahuannya luas dan sering berjumpa dengan persamaan kata, lawan kata gitu, pasti tahu. Jurung itu dikenal dengan sama aja dengan kanjungan rumah atau miniatur. Miniatur rumah. Nah, ini kalau gak tahu ya emang gak tahu gitu. Kalau teman-teman itu gak tahu arti dari jurung gitu. Bisa nanti paling milih secara acak atau cari yang mana yang paling mantep. Makanya aku sarankan teman-teman untuk latihan soal ya. Nomor tiga. Fadil. Teman-teman tahu gak Fadil ini adalah serapan dari bahasa Arab ya. Fadilah atau keutamaan ya. Artinya keutamaan. Kalau tandanya seperti ini berarti lawan kata atau antonim. Berarti Fadilah ini kan artinya keutamaan ya. Lawan katanya apa? Ini kan positif berarti kita nyari yang negatif nih. Negatif, negatif, negatif. Di antara ketiga ini yang paling tepat atau mendekati atau sama dengan artinya mana? Yang apa namanya? Maksud aku yang bertentangan dengan keutamaan mana? Yaitu yang miniat ya. Kalau mulia itu persamaan katanya apa teman-teman? Agung ya. Agung. Fadil ini juga termasuk. Kalau terkemuka, terkenal. Kalau benci, persamaan katanya bisa geram. Kalau dengki, persamaan katanya iri. Itu juga bisa. Silahkan teman-teman mencari lawan katanya yang lain. Lawan katanya yang lain. Ini adalah salah satu cara untuk menambah kosa kata teman-teman gitu. Ayo. Jangan malas belajar ya. Tinggal beberapa bulan lagi nih. Tesnya udah di depan mata ya. Semangat. Nomor empat. Nah, ini adalah analogi. Kita harus mencari kata yang seimbang antara diruah sini dan ruah sini. Ada gunung, berapi, dan bromo. Gunung ini adalah nama suatu benda ya. Nama suatu benda ya. Jadi kita harus cari di sini yang nama juga. Kemudian kalau berapi, apa hubungannya gunung sama berapi teman-teman? Berapi ini adalah salah satu jenis dari gunung. Berapi adalah salah satu jenis dari gunung. Kan ada gunung berapi dan tidak berapi. Kemudian kalau bromo adalah apa hubungannya sama berapi ini teman-teman? Contoh ya. Contoh dari gunung berapi adalah bromo. Kita cari. Apakah yang A? Sungai. Sama-sama nama ya. Nama benda. Berapi sama terpanjang? Apakah ada sungai jenis terpanjang? Tidak ya. Kalau ini adalah penggunaan kata sifat. Terpanjang, terpendek, terendah gitu. Jadi ini bukan. Apakah yang B? Nama juga batu? Ya, batu. Plutonik adalah jenis dari batuan teman-teman? Ya, benar. Ini adalah jenis dari batuan. Nah, ini adalah batuan beku ya. Batuan beku. Contohnya adalah? Batu granit. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita cek yang C. Tumbuhan dan stek. Tumbuhan ya. Apakah stek adalah salah satu jenis dari tumbuhan? Bukan ya. Ini adalah salah satu cara perkembang biakan. Tanah ya. Tanah sama berapi? Eh, sorry. Jenis sama ini. Apakah indosol ini adalah jenis dari tanah? Ya, benar teman-teman. Apakah aluvial ini adalah contoh dari tanah indosol? Bukan. Ini adalah jenis juga. Ya, jadi sini salah. Kemudian, bulan. Salah satu jenisnya bulan adalah satelit? Bukan ya. Kebalik ya. Salah satu jenis dari satelit adalah bulan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor lima. Ada giwang di sini. Di sini ada tangan. Kita cocokkan. Giwang sama telinga. Giwang dipakai di telinga. Gelang dipakai di tangan. Apakah benar? Ya, benar. Nah, besok teman-teman kalau menjumpai soal seperti ini. Kalau yang A itu udah menurut teman-teman itu benar. Ya, udah. Berarti itulah jawabannya. Ya, giwang sama leher gak ada hubungannya ya. Giwang sama kaki. Giwang sama jari. Giwang sama perhiasan. Bisa jadi giwang adalah salah satu jenis perhiasan. Tubuh adalah salah satu jenis dari tangan. Bukan ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor enam. Soal nomor enam ini pasti teman-teman udah familiar ya. Yaitu tentang silogisme. Yuk kita langsung kerjain aja. Jika Santi memiliki warna favorit abu-abu, maka Sinta memiliki warna favorit hijau. Keduanya adalah saudara gembar dan Sinta tidak memfavoritkan warna hijau. Namun, dia memfavoritkan warna abu-abu. Nah, disini yang harus digarisbawai adalah Sinta tidak memfavoritkan warna hijau. Padahal di pernyataan awal, Sinta itu memiliki warna favorit hijau. Berarti kesimpulannya, Sinta tidak memiliki warna favorit abu-abu atau yang C. Nah, salah satu tips dari aku, trik cepatnya biasanya kalau ada pernyataan negatif. Nah, ditandai dengan kata tidak atau belum. Nah, itu nanti jawabannya itu biasanya pernyataannya juga negatif. Nah, yang pernyataan negatif itu adalah yang C. Nah, teman-teman bisa latihan soal seperti ini untuk memperdalam materi itu dengan mendownload aplikasi kita lulus di Google Play Store. Nah, disana teman-teman tidak hanya tentang TIU ya, tapi juga ada TKP, TWK. Nah, tunggu apa lagi nih? Aku saranin teman-teman download aplikasi kita lulus di Google Play Store. Nomor tujuh. Nomor tujuh ini juga silogisme ya. Kita baca. Jika jumlah pendaftar yang pre-order barang memblutak, ini kita bisa misalkan B. Seperti biasanya, maka supplier akan menambahkan jumlah kuota barang. Ini adalah kita misalkan dengan K ya, pernyataan ini. Penamaan jumlah kuota barang, ini sama, berarti ini K, akan menimbulkan para pekerja lembur. Berarti R. Maka kesimpulannya, nah biasa kita langsung coret aja. Tinggal kata pre-order sama lembur. Mana teman-teman di antara A sampai E yang kata-kata di awalnya itu pre-order sama lembur? Ini enggak. Karena ini enggak ingkaran, berarti ini bukan, berarti antara C dan D. Maka R. Nah yang C. Atau kalau teman-teman itu ada yang bingung sama rumus-rumus kayak gini, bisa langsung aja nih. Kalau ada kata-kata yang sama itu langsung kita coret. Nah ini kan tadi sama ya. Sama yang ini. Nah berarti tinggal sama, tinggal pre-order sama lembur gitu. Kalau teman-teman enggak pengen pakai rumus jika nanti kebalik-balik gitu. Silahkan teman-teman langsung coret aja yang kata-katanya sama. Gampang kan teman-teman? Nomor 8. Nah nomor 8 ini adalah soal analitis ya. Jadi kita sebenarnya udah paham bahwa di soal ini kita akan mencari urutan. Biasanya itu kita akan mencari urutan kan teman-teman. Nah aku saranin langsung aja baca di soalnya. Bukan di bacaannya ini. Tapi langsung soalnya biar kita tahu apa yang kita cari ya. Apabila salah seorang peserta memilih dua judul puisi yaitu A dan F. Maka pernyataan di bawah ini yang tepat adalah. Berarti nanti ada urutan judul puisi. Oke kita baca bacaannya. Dalam lomba membaca puisi anak terdapat 7 judul puisi yang disediakan oleh panitia. Untuk dipilih oleh peserta. 7. Judul puisi tersebut dimisalkan sebagai A, B, C, D, E, F, dan G. Harapun ketentuan judul puisi yang dapat dipilih adalah sebagai berikut. Ini adalah judul puisinya dan kondisinya si orang itu sudah memilih A sama F. Nah maka pernyataan selanjutnya benar yang mana nih? Jika judul puisi A dipilih. Maka judul puisi D atau F harus dipilih juga. Berarti antara D sama F itu harus dipilih. Nah soal kan sudah diketahui bahwa si orang itu memilih yang F. Berarti D tidak dipilih karena ini A tau ya. Oke, judul puisi D dan F tidak bisa dipilih bersamaan. Jadi D sama F tidak bisa dipilih bersamaan. Berarti D nya kita coret. Berarti D tidak dipilih. Jika judul puisi G dipilih, maka puisi C juga harus dipilih. Di sini nggak ada ya sangkot pausnya sama G. Berarti kita coret aja G sama C. Judul puisi D atau E harus dipilih. D dan E harus dipilih. Di sini ada kata-kata harus dipilih. Tetapi keduanya tidak bisa dipilih bersamaan. Ya berarti D nggak bisa dipilih tapi E harus dipilih. Nah dari sini kita sudah bisa ketemu jawabannya. Yaitu yang dipilih adalah yang A, E, dan F. Mana jawabannya teman-teman? Ini nggak ada sangkot pausnya ya tadi ya. Yaitu yang E. Judul puisi E harus dipilih. Ini soalnya sama ya. Intinya nanti ada urutan. Urutan gue lapis yang ibu buat jadi lapisan pertama. Hingga lapisan ke delapan adalah. Oke kita baca bareng-bareng. Ibu berencana membuat gue lapis yang terdiri di atas beberapa warna. Ibu memilih warna merah, merah, kuning, hijau, coklat, putih, orange, pink, dan ungu. Ibu membuat lapisan yang ada di loyang dari delapan warna tersebut. Aturan dari penempatan lapisan warna adalah sebagai berikut. Lapisan pertama ibu akan mengisi dengan warna ungu. Berarti semuanya ungu ini. Oke benar. Lapisan warna hijau diletakkan sebelum warna merah. Berarti hijau dulu baru merah. Kita cari. Hijau dulu baru merah. Hijau merah benar. Hijau merah benar. Ini merah hijau. Salah ya. Harusnya hijau dulu baru merah. Terus yang D. Ini juga salah. Harusnya hijau dulu. Hijau merah. Oke. Berarti antara A, B, dan E. Kemudian kita ke pernyataan yang ketiga. Lapisan warna coklat dan warna pink dibisahkan oleh dua lapisan warna. Berarti coklat terus dua warna pink atau pink dua warna coklat. Kita cari. Coklat dua warna coklat dua warna pink. Enggak ya. Ini tiga ya. Berarti salah. Pink dua warna coklat. Oke benar. Yang E, pink dua warna coklat. Oke benar. Berarti antara B dan E semakin mengerucut. Lapisan warna merah diletakkan tepat setelah warna kuning. Berarti kuning langsung merah. Apakah yang B kuning langsung merah? Iya. Apakah yang E? Ini merah sama kuning. Kebalik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Apabila Yasinta akhirnya memilih Mizan sebagai pasangannya, maka pasangan berikut ini yang paling benar. Oke Yasinta akhirnya memilih Mizan. Dalam rangka peragaan bersana di sebuah festival, seorang agensi membagi dan memasangkan lima orang modal pria dan lima orang modal wanita menjadi lima pasangan. Modal pria diantaranya adalah Bagus, kita tulis di sini Bagus, Eka, Firhan, Kunchoro, dan Mizan. Sementara itu modal wanitanya adalah Siska, Fiona, kemudian Friska, Desti, dan Yasinta. Adapun aturan pemasangan dari masing-masing modal adalah sebagai berikut tadi di akhir soal, Yasinta akhirnya memilih Mizan. Friska dan Siska tidak berpasangan dengan Mizan, Siska akan berpasangan dengan Eka apabila Firhan dan Bagus sudah berpasangan dengan modal lain. Nah teman-teman ketika nanti sesudah membaca pernyataan, dua pernyataan ini di atas dari atas itu tidak memiliki apa ya, kayak tindakan ke pemasangan ini, langsung kita bacanya dari bawah. Gitu, kalau aku tips dari aku seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau langsung diurut sampai bawah gak apa-apa. Tapi tips dari aku kalau kayak udah dua pernyataan, kok kita gak ngapa-ngapain gitu loh, gak ngejain sesuatu, berarti coba deh kita baca dari bawah. Desti hanya akan berpasangan dengan Mizan atau Bagus. Desti, Mizan, atau Bagus. Padahal disini Mizan udah sama Yasinta ya. Berarti Desti sama Bagus. Jika Desti sudah berpasangan dengan Bagus, maka Friska akan berpasangan dengan Firhan. Friska dengan Firhan. Fiona dan Friska akan berpasangan dengan salah satu dari Kuncoro atau Firhan. Sudah kita ketahui bahwa Friska itu kan sama Firhan. Berarti Fiona sama Kuncoro. Fiona sama Kuncoro. Berarti yang benar-benar pasangan Siska sama Eka. Berarti disini yang paling benar pasangannya Siska sama Firhan? Enggak. Fiona Kuncoro? I. B ya. Apakah Desti, Eka? Enggak ya. Tapi Bagus. Friska Bagus? Enggak, Firhan. Desti, Mizan? No. Desti sama Bagus. Jawabannya yang B. Gampang kan teman-teman? Kalau masih pengen latihan soal seperti ini lagi, silahkan download aplikasi Kita Lulus di Google Playstore. Di sana banyak banget latihan soal. Baik itu TIU, TWK, maupun TKP ya. Jangan lupa download aplikasi Kita Lulus. Nah, spesial nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir karena aku bakal share informasi yang sangat penting yaitu Kita Lulus bakal mengadai tryout Akbar tentang CPNS dan P3K Pauta Tengah 24 Juli sampai dengan 25 Juli 2021 yang akan dilaksanakan secara nasional. Nah, teman-teman bisa mengikuti ini dengan cara membeli paket tryout Akbar di Kita Lulus pada tanggal 14 Juli sampai dengan 25 Juli tahun 2021. Nah, bagi teman-teman nih bahwa tryout ini itu perasananya mirip dengan seleksi CPNS pada aslinya nih, yaitu dengan menggunakan CAT. Nah, bagi teman-teman latihan ranking 1 akan ada hadiah menarik banget, yaitu akan diberikan paket belajar intensif dari Kita Lulus. Bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Makanya yuk segera ikut tryout Akbar ini. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, bagaimana sih detail cara untuk mengundi tryout ini? Yuk kita simak. Sebelum mengakhiri video ini, coba dong share harapan teman-teman di seleksi pertama atau seleksi administrasi ini. Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita berdoa bareng-bareng dan lulus semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat ya bagi teman lulus semuanya. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.